Tugas pencegahan sangat-sangat berbeda kemaknaannya dengan apa yang kemudian disampaikan bahwa jika ada yang seperti itu kita ingatin, tidak. Pencegahan di situ adalah aspek pencegahan korupsi dari perubahan sistem, kebijakan, dan lain sebagainya. Misalnya ketika ada kementerian, lembaga di dalam pelaksanaan kebijakannya dan lain sebagainya itu KPK melaksanakan tugas pencegahan, monitoring terhadap kebijakan-kebijakan itu, itu yang kemudian kita sampaikan kepada Presiden. Bahwa barangkali kebijakan untuk yang ini seperti BPJS, seperti Kartu Prakerja, ini barangkali perlu gini, yang model seperti itu, pemaknaan pencegahan yang dibangun menjadi tugas pokok Komisi Pemeranasan Korupsi. Tidak seperti kemudian ada hal yang semacam itu kita rem dengan mengingati Pak Presiden. Itu nggak bisa Pak Nawo ya? Bukan begitu ya? Kita harus bersama dalam satu pemahaman, tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, ini ada dalam ruang pro-yusisia yang sifatnya strictly confidential. Sangat-sangat rahasia, jangankan apa gitu. Makanya ketika ada dewas, orang mempertanyakan bagaimana menjaga strictly confidential ini. Kalau ada seperti itu, orang mempertanyakan. Apalagi kemudian kita menyampaikan apa yang kita temukan di dalam tugas-tugas penyelidikan, penyidikan itu kita sampaikan. Tidak boleh. Itu malah melanggar hukum ya Pak ya? Termasuk misalnya bahasan-bahasan di dalam forum-forum seperti ini. Kenapa kita kemudian KPK itu harus ada konfer seperti itu. Itu bentuk pertanggung jawaban kepada publik asas keterbukaan yang harus dijalankan oleh KPK. Tetapi terhadap materi-materi yang berhubungan dengan yang tadi saya katakan, penyelidikan, penyelidikan, itu sama sekali adalah berada dalam ruang yang tadi saya sebut. bahwa itu strictly confidential yang tidak bisa dibuka termasuk kepada asyapapun. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.